Shalom Aleyhim Bishem Yiswa Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dari Giyanyar Ubud Bali ya Giyanyar Ubud Bali Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Kita akan membahas sebuah tema Temanya begini ya Allah dalam nama Kristus Apa maksudnya Allah dalam nama Kristus Allah dalam nama Kristus itu ada di dalam 1 Petrus 4 ayat 16 Allah dalam nama Kristus Apa maksudnya ya Ya sudah sejarah 1 Petrus 4 ayat 16 Jika kita sebagai seorang Kristen ya Harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu loh Allah dalam nama Kristus itu Iya Lupa kalau Allah dalam nama Kristus maksudnya Nama Kristus itu siapa Nama Kristus pasti Yesus Yesus ya Kisah 2 ayat 36 Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Ya jadi Kristus itu pasti Yesus Jadi Allah dalam nama Kristus itu artinya Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus Pak kalau gitu kalau kami Allah kami Bapak dalam nama Yesus boleh enggak ya enggak boleh ya enggak ada itu Bapak dalam nama Yesus Pak gimana kalau Tritunggal yang Esa Yesus Kristus boleh enggak ya enggak boleh ya itu namanya suam suam kuku Dimuntahkan Allah dalam Wahyu 3 ayat 16 ya Anda sok ngarang sendiri Bapak dalam nama Yesus ya enggak Bapak Bapak anak roh kudus ya itu Yesus Kristus itu ngarang ya Alkitab menulis Allah dalam nama Kristus Jadi jangan ngarang ya Ya Allah dalam nama Kristus maksudnya Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Ya Yesus adalah Allah segala masa Bukan baru dari kemarin Bukan dari besok bukan dari lusa Tetapi dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya ya Sedangkan Allah yang ngarang Allah ngarang Allah ngarang bebas Ya misalnya Bapak dalam nama Yesus Itu Allah ngarang itu oleh gereja-gereja Gereja-gereja yang ngarang juga ya Ya Anda masih melakukan itu Bapak dalam nama Yesus Bapak anak roh kudus ya itu Yesus Kristus Teritunggal Yesus Teritunggal ya itu Yesus Teritunggal dalam nama Yesus Apakah Anda masih Masih menyebut itu Itu namanya Allah ngarang bebas Itu bukan Allahnya orang Kristen Allahnya orang Kristen adalah Punya nama Yesus Kristus Padat singkat dan clear ya Mau sarapan dulu baling Kalau di Bali harus makan baling Tahu baling? Ya Baling itu babi guling Ya harus makan babi guling Dari Ubud Giyanyar Bali Shalom Alihim Bishem Yesuah Hamaziyah Tetap semangat Sembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin Selamat menikmati